Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar Nah sekarang kita akan belajar tema ya Dibuka dulu ya halaman 22 nya Tapi sekarang sudah memakai tema 3B Yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan Nah sekarang ibu akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Kita simak ya Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ada 3 Yang pertama tumbuhan sebagai sumber makanan Kemudian tumbuhan sebagai sumber bahan baku Dan yang ketiga tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur Yang pertama kita bahas adalah tumbuhan sebagai sumber makanan Kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan Contohnya dari buah ada buah apel, mangga, durian, dan lain sebagainya Nah buah-buahan itu termasuk tumbuhan ya Oke selanjutnya kita juga bisa memakan biji-biji dari berbagai tumbuhan Contohnya yaitu seperti padi dan gandum Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tumbuhan sebagai sumber bahan baku Bahan bakunya seperti apa saja ya Contohnya seperti minyak wangi, obat, karet, kertas, lem Itu berasal dari tumbuhan loh Kalian tahu kan yang tadi ibu sebutkan? Nah seperti bunga mawar, lili, dan bunga melati itu bisa dijadikan minyak wangi Selanjutnya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia yaitu sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur Kita memperoleh kayu dari tumbuhan Nah kayu-kayu ini bisa kita jadikan meja, kursi, lemari, bahkan sampai rak buku pun itu dari kayu ya Kayunya pun bermacam-macam dan kayu merupakan salah satu bagian dari tumbuhan Alhamdulillah sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini Jadi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ada tiga Yaitu sebagai sumber makanan, sumber bahan baku, dan sebagai sumber bahan bangunan atau bahan furnitur Ingat-ingat ya itu anak-anak ibu Sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton